Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rosadi channel kami rencana mau merombak makeover taman di sebelah kanan rumah ini bentuknya disini masih banyak bunga kemudian belum teratur jadi seperti semak nah untuk weekend ini kita mencoba untuk meng-home makeover taman di dekat dinding nah pertama kita lihat dulu beberapa bunga yang ada di sini kemudian ditambah dengan yang lainnya ada 12 jenis yang pertama ada bambu Jepang kemudian ada sambang darah untuk pagarnya nah boleh ada tenaman sikas kemudian ada bromelia kemudian ada siri rezeki kemudian ada ada bromelia juga kemudian ada Brokoli kuning kemudian ada kaca piring pada pisang-pisangan ada kedondong laut ada dry channel ini ada palem ini bentuk setelah dikeluarkan ininya bunga-bunganya kita perbaikin dulu infrastrukturnya nah ini setelah jadi ini sebenarnya jadinya ini adalah edisi pertama karena belum puas jadi kita rombak dulu yang edisi pertama ini bentuk edisi pertama dengan 12 jenis ini dipakai ini yang jam apa bambu Jepang sebagai pagar di dekat garasi nah ini sebagai ini sambang darah ini gampang tumbuhnya tinggal dipotong batangnya atau pucuknya kemudian kita tanam untuk tanaman pagar di sini nanti warnanya itu merah makanya dinamakan dengan sambang merah ini pembibitannya nah itu disini terlihat bromelia nah ini bentuk taman kalau kita lihat dari jauh jadi kita ini taman kering jadi kita kasih batu biar pada saat menyeraman kita tidak merusak dinding atau pot tanaman jadi fokus kita disini tanaman itu adalah satu bromelia yang kedua sikas ini bromelia bromelia berwarna merah jadi ngecereng dia ini kalau kita lihat dari samping sebelah kanan ini kalau kita lihat dari samping sebelah kanan cukup asli sebenarnya ya cukup asli sebenarnya ya brokoli kuning ya nah ini sikat sebagai titik senter dari taman ini ini yang tadi bambu jepang sebagai pagar di dalam polybag ya ini oke ini bromelia beda warna ini seri rezeki atau aglonema nah ini yang kita ganti beberapa nomor 8 nomor 9 kita ganti itu dengan karet kerbau semakla dihias oke kita lihat nanti hasilnya nih yang edisi kedua ini by accident juga satu karena kita lagi pengecatan rumah jadi taman yang kita sudah modifikasi hancur jadi kita tata ulang dengan ada perubahan perubahan tata letak dan juga ada pengurangan dan penambahan dari jenis spesies bunga hias atau tanaman hias ini kita lihat dari depan setelah dicat rumahnya juga jadi kita satukan antara taman ini dengan rumah jadi mungkin kalau tidak dicat rumah mungkin tidak dimodifikasi juga karena untuk yang pertama kita sudah cukup bagus cuma karena ada kesempatan untuk merubah ya kita rubah lagi oke jadi yang kita ganti itu kaca piring kita nggak tampilkan lagi kemudian pisang-pisangan kita ganti dengan keladi hias kaca piring kita ganti dengan karet kerbau atau pikus elastika disini masih tetap nah ini karet kerbau nya atau pikus elastika ini jenis skala dio yang kita gantikan posisi pisang-pisangan oke terima kasih itu mau makeover taman kami untuk saat ini yaitu di depan tata dekat dinding sebagai bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh